Ada sesuatu, kamu tau tengkleng? Tengkleng tau dong. Pasti pernah nyoba kan? Enak banget, waktu ke Solo itu ya, itu ada tengkleng yang enak banget. Soalnya kalau ke sana nggak nyoba itu nggak afdol rasanya. Ada tengkleng, ada timlo, sosisolo, selat, solo. Aduh, kayaknya semua kamu coba. Masih mau lagi? Masih mau lagi. Tengklengnya pasti ya? Aduh, itu favorit saya. Kalau begitu kita langsung simak liputannya dulu ya. Meskipun Panitia sedang meracik nasi tengkleng khas Solo ini, namun ratusan pengunjung Solo Indonesia Kulineri Festival sudah mengantri di tengah panas dan kemudian hujan. Pada akhir pekan kemarin, Panitia Solo Indonesia Kulineri Festival membagikan 2.500 porsi tengkleng gratis pada para pengunjung. Kurang dari 30 menit, seluruh tengkleng itu habis dibagikan oleh Panitia. Solo Indonesia Kulineri Festival adalah acara tahunan yang digelar Pemkot Solo. Tahun ini adalah kali kelima acara ini digelar. Selain tengkleng, Panitia juga membagikan makanan khas Solo lain seperti sosis Solo dan timlo Solo. Setiap tahun acara ini selalu dimeriahkan oleh aneka kuliner Solo dan sekitarnya. Pada tahun ini, tema kuliner mengangkat 3 makanan khas unggulan Solo, tengkleng, sosis Solo, dan timlo Solo. Kami kita bagi 7.000 meliputi tengkleng, sosis, dan timlo. Untuk hari ini khusus tengkleng. Jadi kenapa tengkleng? Tengkleng bagi kami sudah merupakan ikon. Icon utama kuliner kota Solo. Memang banyak ikon Solo, tapi tengkleng ini ikon. Maka hampir setiap gelaran event, selama 5 tahun ini kami selalu mengadakan festival kuningnya. Selain tiga menu tadi, Solo Indonesia Kulineri Festival juga menyembuhkan ragam kuliner Solo lainnya. Bahkan beberapa menggunakan nuansa klasik termasuk cara memasak dan menyajikannya. Dibuat semirip mungkin dengan konsep tempo dulu. Seru sih. Ya harapannya kuliner-kuliner kak Solo itu bisa lebih terangkat lagi. Di Solo Indonesia Kulineri Festival, pengunjung dapat berkeliling ke 200 tan pengusaha kuliner dari skala mikro kecil hingga restoran dan hotel. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.